Halo guys jadi kembali lagi bersama gua ngangat harimau ini dia sih ngangat harimau nya jadi gua mau review singkat helm baru gua sebenernya bukan helm baru sih helm second tapi maksudnya baru gua punya gitu baru gua miliki jadi helmnya apa langsung aja kita buka set dia agi VK1 ini nama motifnya Edge dia itu desainnya melihat gua aduh ganteng malah jadi gua beli helm ini itu modal iseng iseng search di Google eh search di Google search di allshop gua nggak tahu sih boleh sebut nama allshop atau nggak ya di sini pokoknya di allshop lah allshop barang bekas kebetulan ada ini harganya lumayan terjangkau jadi gua beli aja kebetulan gua juga belum pernah nyobain punya helm AGV atau helm Eropa lah helm ala-ala MotoGP gitu jadi ya ini AGV K1 ini menurut setahu gua tipe terendah helm sportnya AGV jadi price harga barunya itu sekitar 3 jutaan helm ini itu yang harga 3 jutaan dan AGV itu ada K1 K3 dan K3 SV dan yang ini yang tipe K1 jadi ini desainnya untuk yang ini itu stikernya dari pemilik sebelumnya udah dikasih stiker gua ini pakai size L jadi ini itu setahu gua dia Asian Fit jadi agak sempit sih kata-katanya ngomongannya sih orang bilang agak sempit tapi kalau gua yang biasa pakai kayak T L itu malah pas sih menurut gua nggak jadi gua nggak downsize biasa gua pakai L dan ini gua pakai L nyaman-nyaman aja sih terus kalau dibanding TT course yang gua pakai size-nya double XL ya ini gua pakai L mod padahal si TT course itu dia Asian Fit dan ini juga Asian Fit gue jadi bingung juga sih sama ukuran-ukuran ini yang yang katanya Asian Fit, Local Fit, Euro Fit nggak jelas deh pokoknya di fitting aja gitu kalau kalian mau beli helm misalnya kalian mau beli K1 kalian ke toko dulu aja fitting ngiseng-ngiseng jadi kalian tahu ukuran yang cucuk buat kalian itu apa ya kalau buat info dari gua sih gua pakai kayak T itu L terus TT course itu dia nggak kayak kayak T biasa size-nya gua pakai double XL terus ini gua pakai L dan fit-nya oke banget nggak bermasalah sih ini gua belum sempet pakai buat Sanmori pakai lama gitu cuman test fitting doang pas beli jadi belum tahu kalau pakai lama sakit atau nggak jadi ini ini AGVK 1 ada yang bisa tebak kira-kira gua dapat berapa harga secondnya kalian bisa taruh di komen nanti gua jawab bener atau nggak gua kasih tahu rangenya aja deh di bawah 2,2 juta kalian boleh tebak gua dapat berapa harganya cukup menurut gua agak still deal sih waktu itu gua dapetnya terus ini itu dia catnya kalau dibilang Dove ya bukan dibilang glossy juga bukan gua bingung deh ini Glossy atau Dove? eh Glossy atau Dove? bingung juga ya kalau buat tulisan 46 nya sih ini kayak kayak emboss gitu sih bergelombang soalnya stiker-stiker yang kodingnya ini buat yang hitamnya itu dia kayak bermanik-manik gitu tapi enggak glossy tapi enggak Dove apa mungkin ini satin nggak tahu juga deh terus buat AGV itu dia ada ventilasinya disini satu di sini dua dan di sini tiga sama di bawah sini ada dua lagi yang di depan itu bukanya dari dalam sini ada knop gitu di dalam buat buka tutup kemudian ini gua dapet tanpa box jadi orangnya cuma jual sama buku sama buku manual buku manual kemudian visornya nggak ada yang dapet yang clear cuma langsung iridium dan setahu gua iridium ini itu dia aftermarket jadi bukan yang ori AGV kalau yang ori AGV ada tapi lumayan mahal jadi mungkin orangnya pakeinnya yang yang aftermarket yang mereknya bukan AGV terus buat ventilasi belakangnya ada di sini satu dua terus di sini ada detail AGV tuh logo AGV oh ya ini beratnya 1540 plus minus 50 gram jadi helm ini nggak terlalu enteng sih biasanya helm yang mengenteng itu 1250 gram atau 1350 gram ini ada detail detailnya gua kasih lihat terus ini visornya sih pas gua buka halus banget tuh halus tuh dibanding pendeta gua yang sebelumnya itu halus banget ini sih bukanya terus ini nggak ada double visor ya jadi cuma single nggak ada sun visornya kalau yang K3SV itu ada makanya dia bilang itu SV K3SV jadinya SVnya itu sun visor kalau ini K1 yang setau gua itu K3 sama K1 itu bentuk shellnya sama K3SV sama K1 bukan K3 deh K3SV sama K1 itu bentuk shellnya sama cuma beda di spoiler ini spoilernya lebih gede itu lah yang bikin gua suka main helm spoilernya gede hampir segede-gede itulah Pista korsa gitu kalau si K3SV itu spoilernya kecil gua tunjukin deh desainnya kayak gini abis itu kita lihat bagian busanya jadi ini bagian dalam busanya jadi ini ada ventilasi dan bukan sembarang ventilasi nah beneran berfungsi anginnya bisa masuk itu ada lubangnya terus disini ada detail asian fit tuh sama eyewear compatible sama disini Sena ready sih Sena ready bukan ya namanya pokoknya bisa taruhin Sena gitu lah audio-audio itu abis itu yang tadi gua bilang buat ventilasi di depan mulut itu ada disini ini tombolnya tuh terus ini chin padnya chin padnya itu dia bisa dicopot tuh tapi gua gak mau copot hehehe gitu abis itu dia itu double deering ya ya helm-helm begini ya pada double deering ada detail AGV nya tuh disitu ya begitu oke busanya udah gua matiin dulu flashnya oke terus ya nanti helm ini bakal gua test fitting videonya nanti gua bikin videonya abis ini gua tampilin abis itu gua bakal kasih review sih buat pemakaian sekitar nanti sebulan dua bulan mungkin biar kerasa kalau kayak cuman seminggu gua cuma pake buat sanori berarti cuman satu kali pake dong jadi kayak kurang gitu experience nya nah jadi nanti sekitar sebulan empat kali pake lah berarti gua kasih reviewnya nah abis ini gua tampilin video fitting dan cobain eyewear glass nya oke ini test fitting AGV K1 jadi disini itu ada kayak semacam knob bisa dibuka jadi kalau barembun gitu ditekan aja ke atas biar ini ada rongga sedikit jadinya embunnya hilang tapi gak terlalu berfungsi sih tetap barembun sepercobaan gua terus ini penampakan sampingnya ini penampakan sampingnya kemudian ini dari atas kemudian visor nya oke gua bilang tadi visor nya halus terus eyewear glass nya fiturnya itu oke karena masukin kacamata nya gampang oke oke jadi ini kita tes buka visor nya gua belum pernah coba sih tapi kita tes aja susah atau enggak oke ini something tokin dulu nah itu terus gini nah gampang ternyata guys gampang terus ini penampakan recet dalamnya terus buat pemasangan nya kita coba deh gampang ternyata ini dimasukin tetep habis itu disini dimasukin tetep tuh gampang juga kalau kayak tvndeta gua itu susah banget dia buat dicopotin sama dipasangnya sih ini sih simple dan gampang banget oke guys gitu dulu aja video gua buat first impression atau review singkat agv k1 motif edge jangan lupa like comment share dan subscribe untuk support channel gua thank you terima kasih